Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur menambah penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jambi berupa penyerahan aset tanah dan bangunan senilai 2,3 miliar rupiah yang terdiri dari bangunan kantor kas Bank Jambi Cabang Morasaba dan rumah dinas serta sebidang tanah. Penyerahan aset ini diserahkan langsung Bupati Ambo Tang kepada Direktur Utama Bank Jambi. Selain memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan Bank Jambi, hibah aset ini dalam rangka pemberdayaan Bank Daerah dengan menambah penyertaan modal. Sehingga dengan makin kuat modal yang dimiliki Bank Jambi, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tanjab Timur, terutama dalam pembagian deviden dan juga CSR dari Bank Jambi. Dengan penyertaan aset bangunan dan tanah ini, total penyertaan modal yang diberikan pemerintah Kabupaten Tanjab Timur ke Bank Jambi sebesar 40,3 miliar rupiah. Dengan rincian uang tunai yang telah diberikan 34 miliar rupiah, ditambah aset tanah dan bangunan Bank Jambi senilai 2,3 miliar, dan uang cash yang juga akan diberikan dalam tahun ini sebesar 4 miliar. Pemkap Tanjab Timur targetkan penyertaan modal ke Bank Jambi sebesar 50 miliar rupiah untuk memenuhi angka kesepakatan penyertaan modal setiap daerah ke Bank Jambi yang ditetapkan 50 miliar rupiah. Kita sudah terserah tangan tadi, tahap penyertaan 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 itu sudah kita serahkan aset, dan kemudian penyertaan modal kita sudah di atas 40 miliar, dan kemudian kami ada kemudian perjanjian bersama untuk mencukupi sekitar 50 miliar per Kabupaten. Dan ini saya minta DPKD untuk mempelajari sejak mana kemampuan APBD kita, apabila memang sudah memutihkan kita penuhi yang 50 miliar tadi kita lakukan, karena semakin besar penyertaan modal kita, kita juga...